assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi welcome back to channel asti update ya sebelumnya seperti biasa Bang Min selalu mengucapkan terima kasih ini untuk kalian yang selalu support Bang Mini channel ini semoga selalu dilempai keberkahan dan kesehatan oleh Oklo Subhanahu Wa Ta'ala tentunya pagi hari ini Bang Min kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan KTT namun sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar dari Alsa dan KTT tentunya Oke ini para sahabat isa langsung saja tanpa menunggu waktu lebih lama lagi kita masuk ke kabar-kabarnya dikesempatan pagi hari ini ya ya kita out yang pertama biasa nih para sahabat isa kita awali dari Instagram story of 2t ya bakal ini Bang Min akan memberikan update tentang seputar daily stream spotify atau pendengar harian lagu-lagu dari KT Randini on digital streaming platform spotify nih kita mulai dari album Tiara Andini terlebih dahulu lagu merasa indah janji setiap menjadi dia on album Tiara Andini menjadi mempemilik penambahan terbanyak untuk total daily stream sebanyak 210.000 dan menjadi dia sebanyak 40.000 diikuti oleh lagu-lagu lainnya on album Tiara Andini jadi jika di total daily stream untuk album Tiara Andini yaitu sebanyak 589.313 nih para sahabat isa bagaimana ia partai untuk cinta dan berikut ini adalah data-datanya nih if arti untuk cinta lagu bahaya dan cintanya aku menjadi pemilik penambahan stream terbanyak on digital streaming platform spotify nih bahaya sebanyak 58.420 dan cintanya aku sebanyak 13.375 jadi jika di total daily streamnya sebanyak 76.600 nih untuk ie party untuk cinta yang pasti single pemilih aku tidak bisa dilupakan ya sebanyak 3000 penambahan jumlah daily stream on digital streaming platform spotify nih jadi kata-katanya seperti biasa ya tetap streaming untuk apapun itu karya-karya dari KT Randini digital streaming platform Spotify khususnya untuk tim Alsa dan para mutiara ya para sahabat isan kita lanjut ke kabar nomor dua kali ini kita masuk Instagram Tiara maybe nih para sahabat isan MSG original motion Victor soundtrack sudah dikonfirmasi langsung oleh Falcon Music yaitu lagu 365 hari milik atir Andini menjadi original motion picture soundtrack film MSG yang akan tayang berat tanggal 23 Juni ini nih para sahabat isan ya waktu itu memang pada saat acara Falcon feature kt pernah mengkonfirmasi ini dan juga waktu jumpa pers dengan para wartawan kt sempat membocorkan bahwa lagu salah satu lagunya lagunya sudah lumayan lumayan cukup lumayan lama nih para sahabat isan ada di album Tiara Andini katiti mengatakan bahwa salah satu lagunya akan menjadi soundtrack film MSG dan kali ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Falcon Music ya bahwa lagu tersebut adalah lagu 365 hari milik atira Andini para sahabat isan tiara maybe di di Instagramnya juga menuliskan nah kan 365 memang paling relate yaps official ospil memainkan sisi girls 365 Tiara Andini makin gak sabar lusa guys anangi sebenarnya nih bakal nonton film titik ngeliat maybe di film itu penasaran banget kan sama film ini so nonton ya semua Oke tertulis disitu di caption unggah hanya nih mengenai lagu 365 juga di update oleh Instagram Tiara Andini TV nih para sahabat isan lagu tira 365 resmi menjadi soundtrack film MSG nih disitu di update juga oleh segera Andini TV tentunya Iya 365 resmi jadi salah satu soundtrack yang haridir di film Ice Seagulls 23 Juni di bioskop dan tertulis disitu dipilih Instagramnya oleh Instagram Tiara Andini TV hayo tebak kenapa 365 yang dipilih jadi soundtrack dari My Seagulls senang mendengar kabar baik ini salah satu single di debut album Tiara akan mengisi soundtrack untuk debut film pertama Tiara debut album plus debut film combo ada yang tahu atau bisa nambah nggak kira-kira apa yang alasan 365 dipilih jadi soundtrack dari film ini Apakah jalan ceritanya akan sama Apakah storyline 365 sama dengan My Seagulls atau jangan-jangan CCGN akan berpisah selama 365 hari coba dong kasih tahu cocokkan lagi kalian di kolom komen kalau yang udah nonton boleh kasih tahu reviewnya waktu denger 365 di fly di studio bioskop My Seagulls sayang tanggal 23 Juni 2022 hadir di seluruh bioskop-bioskop kesayangan kalian semua jadi jika sudah dikonfirmasi nih lagu 365 menjadi lagu soundtrack film MSG tidak ada alasan lain dong tidak menyaksikan MSG di tanggal 23 Juni nanti nih para sahabat t-shirt ya ada update dan menarik di Instagrammu preview nih disitu ditampilkan gambar dengan keterangan My Seagulls di berbagai negara dan juga tertulis di feed Instagrammu preview merayakan My Seagulls di Indonesia ternyata film asal Korea ini sudah di remake ke dalam banyak versi loh banyak negara banyak cerita masing-masing yang berusaha untuk setiap kepada materi asli namun kembali pada penontonnya ada yang ternyuh ada yang lalu beberapa orang menopatkan My Seagulls 2001 memang tak terkalahkan ada juga yang merasakan merimak ini membuat ceritanya semakin menyegarkan boleh digeser untuk daftar filmnya apa aja namun mengutip perkataan Rashid Harry dari Ad Cinema Creep bahwa My Seagulls adalah tonggak perfilman Korea untuk terus konsisten menghasilkan romansok komedi yang punya ciri khas yang manis tembus 5 juta penonton menjadi titik balik industri Korea percaya diri mencaprakan genre romans berserta komedinya yang selalu laris bagi penonton dunia semoga remake My Seagulls di Indonesia setidaknya bisa menjadi togak untuk sesuatu Mari kita lihat nih para sahabat isat MSG My Seagulls yang tayang tanggal 23 Juni nanti di negara lain kira-kira judul dan juga tampilan posternya seperti apa ya Mari kita cek nih para sahabat isat dan berikut ini adalah MSG versi di negara-negara lainnya para sahabat isat ada dari yang USA tetap menggunakan judul My Seagulls pada tahun 2008 lalu tahun yang sama 2008 di India Ugly Aurpagly nih para sahabat isat adaptasi MSG di negara India lalu versi lainnya masih di negara India AI dari Madiya nih judulnya para sahabat isat hehehe Sanu Salsa dari Nepal untuk adaptasi di negara ini di negara Nepal film My Seagulls berikutnya ada dari China nih para sahabat isat tetap menggunakan judul yang sama ya My Seagulls 2 dikeluarkan tahun 2010 rilisnya film ini di negeri tirai bambu Cina hindi malayalam dengan judul white adaptasi MSG ini negara ini tahun 2016 ada dari Litu huwania dengan judul yang cukup ribet nih para sahabat isat ya tahun 2018 dari Filipin dengan judul yang sama tahun 2021 barusan juga nih dikeluarkan MSG remake di Filipin dan yang ini yang paling segar tentu saja para sahabat isat 23 Juni ini My Seagulls di negara kita tercinta Indonesia dibintangi oleh Katir Andini mamanya selen dan juga aktor muda berbakat Indonesia Jeffrey Nicole tentunya nih para sahabat isat jadi jangan sampai tidak ada alasan ya untuk tidak menonton film My Seagulls tentunya sekian saja dulu nih para sahabat isat untuk amin dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan update-an yang tidak kalah hangat lainnya see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh